Transaksi akan kembali dihadirkan dalam persidangan kasus pembunuhan Joshua dengan terdakwa Richard Eliezer. Mulai dari asisten rumah tangga hingga mantan Ajudan Ferdi Sambo akan memberikan keterangannya terhadap Richard Eliezer. Lalu apa saja fakta-fakta yang akan dihadirkan dan sebenarnya seperti apa gambaran dari kejadian yang terjadi di Magelang hingga kemudian berujung di Jakarta dengan kematian Almarhum Joshua. Kami hadirkan dialognya menjelang jalannya sidang pada hari ini dengan dua narasumber yang hadir secara daring untuk sahabat Indonesia pagi. Ada kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, serta kuasa hukum dari keluarga Almarhum Brigadir Joshua Martin Lukas Simanjuntak. Bung Martin, Bung Roni selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu. Jadi konfirmasi, Bang Roni, bahwa akan ada 12 orang saksi lagi. Ini berbeda betul dari 12 yang kemarin, kebanyakan dari keluarga Almarhum Joshua. Siapa saja persisnya yang sudah diketahui oleh kuasa hukum Richard Eliezer dan apa sebenarnya yang akan digambarkan menurut Anda berkaitan dengan jaksa penuntut teman menghadirkan para saksi ini? Bung Roni, bisa digambarkan sedikit. Iya Mas Bayu, kami sudah mencatat bahwa ada 12 saksi yang akan hadir, kemudian kita bagi kepada 4 klaster ya. 4 klaster lokasi, tempat kejadian? 4 posisi dari saksi tersebut ya. Yang kita bagi ada saksi yang dari Rumah Bangka, pertama itu saksi yang kedua dari Rumah Saguling, ketiga saksi yang dari Rumah Duren 3. Terus yang keempat ini kita klaster sebagai ajudan atau ADC ya, dan sopir. Yang menarik di sini kan ada saksi yang saksi fakta ya, yang mengetahui kejadiannya ya, tetapi kami lihat di dalam BAP dirubah-rubah BAP-nya. Contohnya seperti Susi, kemudian Daden, itu menjadi fokus kami. Bung Roni, kalau Susi ini apa dia? Asisten Rumah Tangga ya? Asisten Rumah Tangga. Di mana dia? Asisten Rumah Tangga yang ikut bersama PC ya, selalu bersama PC ya. Oh, termasuk ikut dari Magelang ke Jakarta begitu? Betul, dari Magelang ke Jakarta. Nah ini yang nanti kita akan gali kesaksiannya, tetapi memang perlu kita sampaikan kepada saksi-saksi ini supaya berkata jujur. Tadi Anda menyebut Susi ini adalah salah satu dari saksi yang sempat mengubah BAP-nya sebelum kemudian di peradilan hari ini. Tiga kali berubah BAP? Tiga kali Susi. Siapa lagi selain Susi yang mengubah-ubah BAP? Daden juga. Oh, Daden juga. Daden. Daden. Nah, nanti juga kita akan gali kesaksian dari Prayogi ya. Prayogi ini kan merupakan sopir ya. Oke. Kalau di teman-teman lihat di rekonstruksi kemarin atau di Dakwan, yang di dalam mobil tersebut itu adalah mobilnya Verdi Sambo ya. Ada Prayogi, ada Romer dan Verdi Sambo yang mereka dari rumah Saguling ke rumah Duren Tiga. Itu nanti kita akan gali kesaksiannya. Jadi ada beberapa saksi yang akan hadir hari ini itu sempat mengubah-ubah. Saya menyebut begitu karena tidak satu kali mengubah BAP. Benar ya, Bung Roni? Betul. Diharapkan di dalam peradilan kali ini, inilah fakta yang sesungguhnya. Kalau bisa tidak lagi berubah. Makanya Anda berulang kali dalam beberapa kesempatan mengatakan diharapkan kejujurannya karena sebagai saksi di peradilan sudah diangkat sumpah. Begitu ya, Bung Roni? Betul. Kalau sesuai undang-undang, kalau bersaksi di bawah sumpah kemudian kesaksiannya palsu itu bisa kena pidana, Mas Bayu. Ancamannya 9 tahun. Ya, Bung Martin, saya pindah sebentar ke Anda. Kalau dari keluarga Almarhum Joshua melihat para saksi yang hari ini, dalam bayangan saya, mungkin saja ada hal-hal yang selama ini, bahkan publik, belum mengetahui ceritanya. Masih, mungkin para penyidik di kepolisian pada waktu itu belum sempat mengungkapkannya karena langsung pada fokus-fokus yang dianggap penting. Tetapi hal-hal kecil yang nanti diungkap oleh para ajudan, driver, asisten rumah tangga yang dekat dengan Ferdi Sambu, saya menyebutnya 12 saksi ini, nanti sangat dibutuhkan oleh, didengar oleh keluarga Almarhum Joshua untuk mengetahui kronologinya. Apa pecahan-pecahan puzzle-puzzle yang mungkin bisa tersambung sedemikian rupa? Anda harapkan seperti itu juga, Bung Martin? Saya melihat kita harus bersiap dan harus lebih berhati-hati kepada para saksi ini ya. Seperti contoh ya, Susi, lalu Daden, lalu Damianus, lalu Alfonsius, Prayogi, dan Romer. Mereka ini adalah orang yang terbiasa menerima uang ya, baik dalam bentuk upah ataupun reward selama Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambu mempekerjakan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, inilah konsekuensi buruk dari tidak ditahannya PC di awal. Jadi, kami menduga ada pengkondisian-pengkondisian yang dilakukan sehingga mungkin saja berpotensi terhadap perubahan BAP yang tadi disebutkan oleh Bang Rony. Makanya, apabila di awal langsung ditangkap dan ditahan, saya pikir hal-hal pengkondisian ini tidak akan terjadi. Nah, lalu yang ketiga, perubahan keterangan. Saya berharap nanti khususnya kepada Romer ya, kalau sampai dia cabut keterangannya bahwa dia nanti mengatakan ya, bahwa Ferdi Sambu tidak memakai sarung tangan ketika dia lihat, dan juga tidak mengambil senjata HS pada saat senjata itu terjatuh di depan jalan turun tiga, saya pikir ini akan menjadi masalah baru yang nantinya kita akan tarik terhadap dugaan tindak pidana gitu loh. Lalu mengenai Daden, orang ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kasih Korban memang punya riwayat ya, punya riwayat ketidaharmonisan di tahun 2019. Dan ini ditegaskan dengan pada saat hari ya, hari dan juga waktu kejadian pembunuhan tersebut, dia melucuti dan juga melakukan penggeledahan terhadap adik korban. Orang ini sebenarnya tahu skenario, saya bingung kenapa dia tidak ditetapkan sebagai pelaku obstruction of justice gitu loh, hanya dijadikan saksi. Nah inilah yang menurut saya, orang-orang ini tidak mau jujur karena dia menganggap bahwa dirinya masih dalam keadaan yang amah. Oleh karena itu, saya duga keras ada aliran uang yang mengalir kepada keluarga mereka, atau setidak-tidaknya dalam lingkungan mereka. Kami meminta PPATK untuk menelusuri hal tersebut. Karena bisa saja apa yang dicoba dan sudah dilakukan kepada Richard Eliezer, kepada Kuat Maruk, kepada Ricky Rizal, dengan mengimingi-imingi uang, sebanyak 2M itu dilakukan juga kepada orang-orang ini. Tolong ditelusuri para penyidik dan juga PPATK. Terima kasih. Oke, itu yang disampaikan oleh Bung Martin mungkin menjadi dugaan dari kuasa hukum keluarga Joshua. Bung Roni, saya ingin tahu sedikit lagi kembali ke bahwa ada beberapa saksi yang akan hadir hari ini di persidangan, itu mengubah-ubah, jadi bukan hanya satu kali, tapi beberapa kali BAP. Tapi arahnya apakah, saya menyebutnya bagaimana nih? Karena Bung Roni, kuasa hukum Eliezer, makin memojokkan Eliezer, perubahan BAP itu, atau makin menggambarkan, atau lebih menggambarkan fakta yang sesungguhnya menurut dugaan Bung Roni? Perubahannya positif atau negatif bagi Eliezer? Perubahannya itu bertentangan dengan keterangan Richard Eliezer ya. Jadi seperti itu. Contohnya ketika mereka menyampaikan soal lokasi isolasi ya, isolasi, isoman, itu di mana. Itu mereka awalnya berbeda-beda, kemudian pada perubahan BAP membuat satu tempat di Durentigan. Itu salah satu contohnya. Jadi ada beberapa catatan kami yang kami juga lihat bahwa pastinya hakim sudah membaca berkas dan jaksa penuntut umum ya, pasti akan dikejar mengenai perubahan BAP ini. Nah tetapi yang perlu kita sampaikan di sini kan karena saksi-saksi ini kan masih bekerja. bekerja jadi untuk terdakwa FS, pastinya kan mereka akan lebih condong kepada keterangan kepada pembelaan terhadap FS ya. Tapi kami pikir bahwa nanti hakim akan melihat ya lebih jauh lagi kan pastinya. Dan tentunya kami juga sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dari tim yang kami sudah susun dan kami sebentar siap untuk menanyakan kepada saksi dan kami akan menggali. Karena ada beberapa perbedaan antara saksi yang satunya dengan saksi yang lainnya tentunya kami akan gali keterangan. Tapi yang kami fokus juga itu adalah kesaksian Saudara Romer ya. Karena Saudara Romer itu kan dia menyampaikan dia ada perubahan tetapi sempat ditanyakan kenapa ada perubahan. Kemudian karena perubahannya itu dari skenario yang awal ya kepada apa yang terjadi sebenarnya. Nah saksi Romer ini menyampaikan bahwa saya berubah karena sebelumnya saya itu ketakutan keluarga saya terancam. Nah ini menarik juga nanti kita uji di persidangan ya. Jadi akhirnya Saudara Romer ini menyampaikan yang sebenarnya. Sebelumnya dia masih ketakutan karena ketakutan karena keluarganya. Karena waktu itu kalau teman-teman ingat bahwa Saudara FS masih aktif ya. Masih aktif sebagai polri sehingga saksi-saksi fakta ini ketakutan ya. Akhirnya saksi Romer ini menyampaikan semuanya mengenai sarung tangan, kemudian sejata HS itu semuanya ada di BAP. Oke. Jadi perubahannya dia bukan perubahan yang negatif tetapi positif. Alasannya kenapa? Karena yang pertama itu masih ketakutan. Dia merasa bahwa keluarganya akan terancam, kemudian dia juga pun ada ketakutan. Nah ini fakta-fakta seperti ini yang akan kami gali di persidangan dan kami berharap bahwa saksi terbuka saja. Kami minta supaya bicara jujur saja karena Elie Isir sudah jujur, sudah sampaikan sebenarnya. Kami harapkan juga saksi-saksi yang akan dihargikan ini seperti Romer, Prayogi, Daden. Berbicara jujurlah mengenai konstruksi peristiwa ini menjadi utuh. Kalau mereka berbelit-belit ini akan, apa namanya, mereka akan dinilai sama hakim. Dan hakim bisa perintah langsung ditahan juga saksi kalau bersaksi palsu. Kalau pasal 174 KUHAP kan hakim bisa perintah dengan dakwaan keterangan palsu kan, saksian palsu. Nah ini yang kita sampaikan kepada saksi-saksi supaya ayo berkata jujur, supaya perkara ini menjadi terang, kemudian mendudukan perkara ini menjadi terang semuanya biar semuanya bisa melihat. Ya, artinya kuasa hukum Elie Isir, Anda dan tim sudah punya strategi bagaimana kemudian mengungkap nanti apa yang akan disampaikan oleh saksi mengenai kebenarannya. Kami akan selesai jeda tetap bersama kami, Bung Roni, Bung Martin, sebentar lagi.